Kunjungan PM Suga menunjukkan komitmen Jepang untuk terus meningkatkan hubungan bilateral dengan Indonesia dan menerjemahkan kemitraan strategis yang telah dimiliki kedua negara. Selain itu kunjungan ini juga menunjukkan spirit kerjasama kedua negara dalam kerangka Indo-Pasifik. Kunjungan Perdana Menteri Suga menjadi salah satu yang baru dan menarik untuk diperhatikan soal komitmen kerjasama infrastruktur dan juga ekonomi antara Indonesia dan juga Jepang. Mengapa tidak? 5 tahun lalu, Yoshihide Suga pernah dibuat kecewa oleh Indonesia. PM Suga yang saat itu menjabat sebagai Sekretaris Kabinet Perdana Menteri Shinzo Abe menyesalkan langkah pemerintah Indonesia yang lebih memilih Tiongkok ketimbang Jepang sebagai mitra proyek pembangunan kereta cepat pada tahun 2015. Padahal, Jepang sudah melakukan penjajakan atas proyek tersebut selama bertahun-tahun sejak era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Setelah dilantik, Perdana Menteri Suga memilih Indonesia sebagai salah satu negara yang ia kunjungi sesaat setelah dirinya dilantik sebagai Perdana Menteri Jepang. Presiden Joko Widodo pun menyambut baik kunjungan PM Suga dan berharap kunjungan akan meningkatkan kemitraan strategis dan kerjasama ekonomi kedua negara. Bagi Indonesia, Jepang merupakan mitra strategis utama di bidang perdagangan dan juga negara asal investasi terbesar nomor dua di Indonesia. Pada periode Januari hingga Juli tahun 2020, total perdagangan Indonesia-Jepang mencapai angka 14,62 miliar dolar Amerika Serikat dengan nilai ekspor Indonesia ke Jepang sebesar 7,84 miliar dolar Amerika Serikat dan juga nilai impor sebesar 6,78 miliar dolar Amerika Serikat. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno L.P. Marsudi menjelaskan kunjungan PM Suga menunjukkan komitmen Jepang untuk terus meningkatkan hubungan bilateral dengan Indonesia dan juga menerjemahkan kemitraan strategis yang telah dimiliki oleh kedua negara oleh Indonesia dan juga Jepang. Tim Liputan, Berita 1